Intro Taukah kalian kalau kita bisa berinvestasi dengan meminjamkan uang kepada negara? Atau pernahkah kalian mendengar tentang investasi surat berharga negara? Yuk langsung saja kita tanyakan kemasyarakat. Intro Kurang familiar ya mbak? Kurang tahu sih kalau saya mah. Surat berharga negara tuh kayak Sun ya. Kalau Sun kan surat tentang negara. Kalau ini surat berharga negara tuh kalau gak salah ini dikeluarin sama kementerian keuangan buat investasi gitu. Jadi nanti kita tiap beberapa ininya tuh kita dapat untungnya gitu. SBN gak tahu sih sebenarnya. Saya kebetulan saya orangnya konvensional ya. Saya nabung biasa. Biasanya kalau investasi sih kita lebih banyak main emas ya. Beli emas aja. Jadi punya uang, beli emas, punya uang, beli emas. Sama kebanyakan ada tanah juga. Selain itu mungkin kurang percaya sama pasarnya. Investasinya di tabungan emas yang beli online. Jadi itu aja sih sebenarnya. Sama apa namanya, beli properti gitulah. Ternyata masih banyak ya yang belum tahu apa itu SBN. Oke, let me mean my money explain. SBN adalah surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan di pasar perdana kepada nasabah ritel. SBN ditujukan untuk membiayai anggaran negara. Melalui investasi SBN, kita meminjamkan uang kepada pemerintah. Dan sebagai gantinya, kita akan mendapatkan imbal hasil berupa kupon. Tapi sebenarnya, kenapa sih pemerintah menerbitkan SBN? Perlu sobat my money ketahui bahwa negara Indonesia setiap tahunnya mempunyai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Biasanya, kebutuhan belanja negara jumlahnya lebih besar daripada pendapatan negara. Oleh karena itu, terdapat selisih atau defisit yang butuh dipenuhi dengan cara berhutang. Inilah tujuan utama kenapa pemerintah menerbitkan SBN. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan pemerintah menerbitkan SBN adalah untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas negara jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara. Selain itu, penerbitan SBN juga bertujuan untuk menyediakan pilihan investasi kepada masyarakat, menambah jumlah investor dalam negeri, dan mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, surat berharga negara atau SBN memiliki beberapa jenis, mulai dari yang konvensional dan syariah. Tidak hanya itu, tipe kupon yang dibagikan pun berbeda-beda, yakni kupon floating with floor atau mengambang dan kupon fixed rate atau tetap. Pertama, surat utang negara atau SUN. SUN merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dan dikelola secara konvensional. SUN retail terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, obligasi negara retail atau ORI, dan savings bond retail atau SBR. Yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN. Surat berharga yang merupakan penyertaan aset yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. SBSN retail juga terbagi ke dalam dua jenis, yakni sukuk retail atau SR dan sukuk tabungan atau ST. Sebagai contoh, tahun ini pemerintah menerbitkan tujuh jenis SBN, seperti SBR 012, SR 018, ST 010, ORI 023, SR 019, ORI 024, dan ST 011. Jadi, melalui SBN, pemerintah ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membantu negara, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tapi, kira-kira gimana ya cara belinya? Gimana sih cara beli SBN? Guys, kalian tahu nggak sih cara beli SBN itu gimana? Nggak tahu! Yaudah deh, mending aku langsung aja tanya ke financial planner CNBC. Nah, Sobat My Money, untuk membahas lebih dalam terkait dengan apa itu SBN, kita sudah bersama dengan Financial Planner CNBC Indonesia, Mas Ali Akbar. Hai Mas, apa kabar? Habar baik, Sania. Baik, Mas, sebetulnya SBN itu kita seperti, kita berinvestasi dengan meminjamkan uang kepada negara. Tapi, cara belinya ini gimana sih, Mas? Bisa lewat fintech atau via bank atau gimana? Oke, jadi sebetulnya untuk kita membeli SBN itu sendiri, ada satu cara yang paling gampang adalah kita harus tahu dulu mitra distribusinya dia itu di mana aja. Bisa jadi ini perusahaan fintech atau mungkin ada fintech lending dan lain sebagainya itu, ada juga yang menjadi mitra distribusi dari SBN itu sendiri. Lalu yang pasti bank, itu sudah-sudah pasti ya. Nah, kalau dulu orang-orang beli SBN ini, ya dia akan ditawarkan oleh relationship manager dari bank-bank itu sendiri. Jadi ini biasanya adalah untuk nasabah-nasabah yang prioritas. Cuma sekarang kan sudah bisa dimulai dengan uang 1 juta rupiah gitu ya untuk modal awal. Kita bisa beli itu di aplikasi sekuritas juga ada yang jual, di aplikasi Apert atau agen pejualan eksadana juga mereka biasanya sudah menjual itu juga dan mau ke bank juga itu sudah ada mitra distribusinya. Lebih mudah tapi lewat mana biasanya, Mas? Ya, kalau misalnya ditanyakan lebih mudah dan lebih cepat tentunya lewat aplikasi ya. Mungkin bisa jadi aplikasi agen pejualan eksadana atau sekuritas ya di situ. Oke, terus imbal hasilnya berapa sih Mas untuk SBN ini? Nah, cukup variatif ya pastinya ya. Tapi yang jelas ini lebih menarik dibanding deposito. Nah, ketika kita beli SBN itu yang kita harus perhatikan adalah ini bukan perhitungan bunga, tapi adalah kupon di sini ya, kupon imbal hasil gitu ya. Kalau misalnya di syariah kan pasti kita nyebutnya imbal hasil, tapi kalau misalnya konvensional mungkin disebutnya adalah kupon. Dan yang paling menarik dari SBN ini adalah kalau misalnya deposito, kita mau buka satu rekening deposito di, satu akun deposito di satu bank, itu kan maksimal yang dijamin oleh LPS adalah 2M. Nah, kalau ini bisa di atas itu. Dan yang paling menarik adalah modal dan imbal hasil dari SBN ini dijamin oleh negara, tercantum di undang-undang seluruh utang negara. Oke, kemudian ada resikonya nggak sih kalau beli SBN? Baik, kalau misalnya imbal hasilnya dijamin sama modalnya, otomatis kita pasti berpikir nggak ada resikonya dong ya. Yes, memang tidak ada resiko default atau gagal bayar. Ya, itu tidak ada resikonya. Tapi, kalau memang kita menjual SBN itu di pasar sekunder, misalnya kita pegang, lalu kita butuh uang, kita jual. Kan bisa juga. Nah, akan ada resiko yang namanya capital loss. Atau mungkin bisa jadi ketika kita jual harga SBN-nya lagi turun. Sama aja kayak jual beli saham atau reksadana. Ya, risikonya lebih kepada seperti itu. Tapi kalau kita hold sampai akhir jatuh tempo, itu benar-benar cuan. Jadi nggak ada resikonya. Terima kasih Mas Ali Akbar atas penjelasannya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Nah, jadi itu dia So What My Money terkait dengan cara membeli SBN. Mudah bukan? Yuk kita start investasi dari sekarang. Dari Jakarta, Shania Latas, Dencur, Kamerangga Yosua, Tim Liputan CNBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.